Tahun ini Pak, ya kasih yang dikasih terakhir-akhir ini adalah bagaimana kita membangun hubungan antara pusat daerah dan ajak sekurang. Tentunya ada beberapa poin yang kita lakukan analisa dan evaluasi dalam rangka kita menentukan baik rata kelola, manajemen, dan juga persiapan-persiapan kita di pergerakan. Contohnya, mau ada Olimpiade, bulan Maret itu akan ada kualifikasi Olimpiade, kemudian akan ada pohon, dan kita lakukan bergerak terus sehingga semua persiapan sampai dengan pelaksanaan budaya-budaya, termasuk juga tata kelola. Tata kelola ini juga bagaimana kita membuat program-program dan bagaimana menjaga organisasi ini agar terus dapat berjalan dengan baik, sehingga dengan organisasi yang baik maka akan memhasilkan suatu alpun-alpunan budaya yang baik. Akhirnya juga bagaimana kita berbicara, kita harus adaptik terhadap informasi teknologi atau IT, karena memang di internasional juga kita merupakan IT, kita coba terbangkan bagaimana komunikasi, pertandingan, dan lain-lain memanfaatkan IT yang kita lakukan di tahun ini. Pak Richard, kemarin kan Taekwondo menjadi salah satu cabang lorakia yang mendapatkan bantuan dari kepentoran nih Pak untuk pelak nas kualifikasi Olimpiade. Ya ini gimana Pak persiapan untuk kualifikasi? Tadi Bapak sudah sempat sebutkan juga, bersama PNS, jauh ini gimana? Dan mungkin target dari PBTI sendiri untuk atlet yang dijagokan mungkin bisa berbicara banyak di kualifikasi kemungkinan untuk lolos nanti ke Paris gimana Pak? Ya, pertama saya masuk ke Tomo PBTI itu memang hanya ada tiga, kita dua laki-laki, satu membuat, dan setelah melalui komunikasi kita Taekwondo diberikan kesempatan, tapi kita berjuang keras, memang ini perjalanan memang sepanjang. Dan kita coba, kita buat program dengan salah satunya adalah menambah jam tanding dia, dan jam tanding dia melalui pertandingan-pertandingan personal, dan sempat hati kita, HENI, itu luara Green Slam, kemudian yang lainnya masuk kuartu final, dan kita dari situ bisa menilai bahwa memang ada beberapa hal yang harus kita lakukan pembinaan-pembinaan melalui penguatan-penguatan program baik pada aspek fisik, aspek teknik, dan kemampuan-kemampuan dalam beradaptasi terhadap pertandingan-pertandingan internasional. Nah ini akan kita evaluasi, namun apapun itu, kita perjuangan tidak akan berhenti, dan kita akan berjuang keras mencapai hasil yang terbaik sampai dengan kualifikasi pohon bulan Maret nanti yang akan disegarakan di negara China. Richard, mungkin bisa dijelaskan, tadi Bapak bilang ada 3 atlet kita yang diproyeksikan untuk Olimpiade, bisa di-share namanya dan kelas apa mungkin Pak? Ya, awalnya 3 itu tampil di Asian Games. Saat itu saya belum jadi ketua, setelah dalam perjalanan kita diskusi, kita lakukan seperti, dan saat ini kita coba. Ada 4 atlet yang kita perangkatkan saat ini. Dua putra, yaitu Osanandu dan Adam, satu lagi, dua lagi putri, Neni dan Mega yang memang atlet lama. Dan terus kita akan mencari kategorisasi-kategorisasi atlet. Nanti pelat nas ke depan mungkin akan kita buat, ada pelat nas senior, kemudian ada lapis keduanya, pelat nas junior, dengan proyeksi sesuai dengan aplikasi dengan kemen Mora, kemudian POI, Asian Games, SEA Games, atau dengan Paris nanti di Amerika. Target realistisnya apa Pak, di Olimpiade Pak? Target realistisnya, semoga kita bisa lulus aplikasi di Olimpiade. Dengan adanya Grandmaster ini juga, beliau hadir datang ke sini dan melihat sendiri bagaimana kecintaan masyarakat Indonesia terhadap tekwondo. Mulai dari rekernas program, beliau juga ikut memberikan sambutan, pengarahan kemarin kepada kita, dan beliau juga menyampaikan, sudah seharusnya Indonesia ini tampil di Olimpiade, bahkan harus mendapatkan tempat terbaik di Olimpiade. Dengan tunjuan beliau ke Indonesia, melalui koordinasi, komunikasi dengan berbagai pihak di dalam negeri, kemarin juga melakukan kortisipol, pertemuan dengan Bapak Ben Mora, beliau sampaikan bahwa Korea dalam hal ini, Tukiwon, yang diwakil oleh Chairman Tukiwon, akan mensupport penuh apapun yang dibutuhkan tekwondo Indonesia dalam peningkatan prestasi internasional Indonesia, dikacah dunia. Termasuk pelatih, serana-perasarana, program, dan lain-lain. Pak, mulai kapan mungkin dalam bentuk kerjasama yang tadi disebutkan? Kalau pelatih, mungkin kita akan mendapatkan di akhir maret ini. Demikian, dan kita ada komunikasi intensitas. Baik, dari nomor komisnya, dan juga yang tanding juga ya Pak, nomor itu? Ya, biologi, terutama biologi juga. Oh, oke. Ayo, kandah. Mungkin bisa ditanyain ke beliau, bagaimana beliau melihat perkembangan tekwondo di Indonesia. Indonesia paling sepupung hidup di Indonesia. Bagaimana beliau menurunkan kembangan laluan? Oleh menurunkan kembangan laluan kembangan laluan. Terima kasih, kembangan laluan kembangan laluan kembangan laluan. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton